Partai Golkar melanjutkan kampanye terbukanya hari ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Kampanye dipimpin langsung Ketua Umum sekaligus calon Presiden Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Ical disambut meriah masa simpatisan yang memadati lapangan bumi Taman Larea Makassar. Dalam orasinya, Ical di depan ribuan masa Golkar menjanjikan pebebasan biaya pendidikan dan kesehatan. Pada pilek 2009 lalu, Golkar di Sulawesi Selatan berhasil memperoleh kursi. Sebesar 25 persen mengungkuli Partai Demokrat yang hanya memperoleh 15 persen.